Di depan saya ada berbagai macam strap Strap dengan ukuran 20mm, jam tangan Garmin Vanish 6S Dan strap lainnya dengan ukuran masing-masing 22mm Dan ini di atasnya ada adapter strap yang sudah dilengkapi dengan pin quick release Perhatikan, ini strap dengan lebar 20mm Lalu, jam saya, jam Garmin Vanish 6S yang memiliki lebar lux 20mm Dan, strap lainnya dengan ukuran 22mm Sekarang kita bandingkan lebar masing-masing strap Nampak selisih sekitar 2mm, bukan? Strap dengan lebar 22mm ini akan saya coba kaitkan ke jam Garmin yang memiliki lux 20mm Tentu tidak bisa masuk, karena jam Garmin Vanish 6S ini menggunakan lebar lux 20mm Sekarang saya coba dengan strap 20mm Pas, karena memang peruntukannya adalah dengan strap 20mm Strap ini sudah dilengkapi dengan pin quick release Jadi, akan sangat dengan mudah untuk memasangnya tanpa alat apapun Oke, mudah bukan? Nah, bagaimana dengan Anda yang memiliki pergelangan tangan besar? Tentu akan lebih pas jika menggunakan strap dengan ukuran lebar pula, bukan? Ini ada solusinya Yaitu dengan menggunakan adapter ini Maka Anda dapat menggunakan strap dengan ukuran lebar 22mm Pada jam tangan dengan lux 20mm Oke, akan saya coba pasang adapter ini sebagai contoh Memasangnya pun mudah, karena sudah dilengkapi dengan pin quick release Konverter adapter ini memiliki bahan terbuat dari stainless steel Jadi, tidak perlu khawatir akan berkarat Jadi, bagi Anda yang akan menggunakan strap dengan lebar lux 22mm Jadi, bisa menggunakan konverter ini Anda dapat mencarinya dengan mudah di marketplace Dengan memasukkan kata kunci konverter lux Jadi, pasangnya seperti strap-strap pada umumnya Jadi, adapter konverter ini adalah perantara saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita bandingkan Antara 20mm dengan 22mm Lebih lebar bukan? Oke, ini untuk penggunaan strap model lain berbahan nylon dengan lebar sama 22mm Bagaimana? Jika Anda tertarik, Anda dapat mencarinya di marketplace Dengan memasukkan kata kunci Konverter lux Oke, saya rasa demikian video kali ini Semoga bermanfaat untuk Anda Sampai berjumpa di video berikutnya Salam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!